Sholat tahajud itu, kalau kita perhatikan, itu kan hanya sendiri berdialog dengan Allah. Kalau jamaah itu wajib ya, sholat wajib itu ya wajib berjamaah, walaupun di situ tidak wajib mutlak ya, tapi statusnya wajib, kecuali ada undur soalnya, lagi-lagi-lagi. Jadi tidak ada kaitan dengan kemasjid ria, tidak ada kaitannya dengan kemasjid pamer, jadi niatnya sholat jamaah itu disunahkan ya, sungai wajib itu berjamaah kemasjid. Kalau tahajud, sendirian dengan Allah, hanya berdua. Makanya ini juga kenapa kok ditaruh di surat Al-Isra, ya tentang Isra'amiratnya Nabi Muhammad dan itu perintah sholat. Dan di sini jelas perintahnya juga sholat. Penamaan sholat juga langsung bernama sholat tahajud. Fiilnya fiil amr. Nah itu dan di sebagian malam. Jadi diusahakan, walaupun rakyatang satu rekaat. Yang penting ganjil. Dua rekaat, kemudian diganjili satu, jadi tiga rekaat. Tapi nak tangi kerinan, wis mehandan, wis diusahakan hanya satu rekaat, witir tok. Saya gitu. Neng kan jelas gitu ya, minimalis. Gwesti Allah ya senyum. Ya, sama sebenarnya sholat fajar ya, sholat al-fajar itu ya, kebiah subuh itu. Atau ada yang mengartikan sholat fajar itu ya, sholat subuh. Nah gitu. Tapi ya, kalau sholat sunah fajar ya berarti kau belia subuh. Tapi kalau sholat fajar itu ya, sholat subuh itu. Tapi kita tidak boleh memaksakan ya, sholat tahajud itu jangan memaksakan terus kaya wajib, dipeksa-peksa, apakah misalnya berasa sehat ya berapa usah dipeksa-peksa. Ya, misalnya pas kumpul istri, ya tetap kumpul, berapa usah dipeksa-peksa. Terus mau, terus tidak sholat tahajudnya, keri, ya tidak boleh gitu. Dengan alasan, aku tidak sholat tahajud, kemudian tidak mau kumpul istri, tidak mau kumpul suami, itu juga tidak. Sama-sama ibadahnya tidak usah dipertentangkan. Pokoknya kalau sama-sama ibadah itu tidak bertentangan. Tapi kalau bisa berusaha ya. Tapi kalau emang-emang tidak bisa berusaha, ya bisa urungnya turun. Ya, itu ya. Sholat malam, kan arti sholat tahajud itu kan kiyamu la'il. Kiyamu la'il yang penting kan di malam hari setelah isa. Tapi kalau di sini, ya peminah la'ili itu ya di bagian malam. Ya kalau saya, ya sholat tahajud jeng cetoneng al-Quran kuwi ya. Ya mungkin, saya kok anu malah. Karena orang Jawa itu segala sesuatunya kadang diubah. Diubah itu pendengaran yang tidak pas. Sehingga diambil tengahnya ini. Fatah hajat. Itu terus hajat gitu ya. Nah itu. Seperti awwahu somat itu kan as somat. Jadi orang Jawa ya semedi gitu ya. As salam ya. As salamatan fitin jadi selamat. Nah itu. Jadi itu bahasa Jawa. Tapi hajat itu hajat Jawa apa hajat yang dimaksud ya. Di sini pakai H bukan pakai K. Jadi fatahat. Ya ha ha. Fatahat jat. D. Ya da bukan tak. Jadi di sini pakai H. Fatahat jat. Jat de. Jat de. Ya menganggut tak. Bukan menganggut tak. Nah hajat. Kadang-kadang dibocok pakai H dan pakai ta ya. Hajat. Keliru ya. Nah itu. Jadi ya mulai. Karena kalau di dalam hadis kan sebutkan. Ya mulail kan. Ya mulail. Keinginan kan. Kalau bahasa Jawanya menjadi keinginan. Punya khajat punya keinginan. Sehingga sholat khajat. Sholat karena punya keinginan. Nah akhirnya terus kalau bahasa santrinya ya aku yang di keinginan apa. Ya wes tahajit kan. Nah itu kan. Supaya apa ya. Orang itu kan kadang perlu kekuatan spiritual. Nah kekuatan spiritualnya orang Islam itu ya sholat. Kalau orang yang di luar Islam sana mencari kekuatan spiritual lewat semedi topo macam-macam. Semedi kalau yang dimaksud dengan surat ala ikhlas awa usumat ya sholat. Nah tapi terus diterim haki jawa jadi topo. Nah itu menyendiri. Itu artinya kalau dulu itu ya benar-benar lu nge-someti itu kalau dalam versi Islam ya lu nge-guwol, lu nge-teng tempat sunyi tapi dalam rangka berdikir. Mencari kekuatan ya dengan berdikir kepada Allah di tempat yang sunyi maksudnya itu supaya hubungan langsung dengan Allah mendapat petunjuk. Orang kan kalau punya pikiran mumut gitu kan diceritake uang ya malah uangnya sih diceritake kasih cerita itu malah diumbar-umbar. Malah kita jadi malu. Tambah isisan malah dipoyoknya ada. Ya apa di laporki Gusti Allah wabaya. Jadi ini kita ya yang saya nom-nom bingin di buju ya tahajud kuliah buju sing sholah, sing sholihah. Yang orang tua-tua bingin anaknya jadi apa ya sholah tahajud dengan anaknya jadi apa. Yang dorong di kerjaan, dongong minta kerjaan, sing kerjaan apa. Jadi mako mamah muda ini ya tadi sesuai dengan profesi kita masing-masing. Makom yang di tempat di mana kita bereksis, di mana kita istilahnya punya profesi masing-masing, di tempat masing-masing yang terpuji. Baik itu mungkin bisa kita pahami, mudah-mudahan apa kita isong lakoni surat ini gitu. Se penting itu isong lakoni surat ini. Baik kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.